Tahu sama Allah itu begini, ketika kita sehat banyak-banyakkan takutnya sama Allah. Nah takut itu dalam artian bukan takut karena istilahnya terus tegang sampai akhirnya merasa putusan dari domat. Takutnya itu lebih ke arah malu, malu gitu loh, mosok sih dikasih nikmat umur dapet, anggota tubuh komplit, mosok cuma sehari 17 roka ada bisa khusus, mosok gak malu sih kita sama Allah. Nah jadi takutnya itu karena ada rasa malu kepada Allah SWT karena mengingat betapa baiknya Allah kepada kita semuanya. Kita ini sering ingat-ingat kebaikannya orang tapi gak pernah ingat kebaikannya Allah. Anda coba kalau ketemu sama orang yang tiap beri istikam ngasih Anda 50 ribu, ya yakin Anda dipanggil sama dia datang pasti. Tapi Allah ngasih kita sehari banyak hal yang gak bisa dinilai, tidak bisa diwujudkan dengan harta. Tapi kita dipanggil haya ala sholat kok gak sholat ya. Kadang-kadang kita ini melupakan kebaikan Allah. Tapi kalau orang kamu itu sakit, banyakkan harapan sama Allah. Saya masuk surga, amal saya udah banyak, saya udah begini, saya dulu masuk surga. Ketika sakit. Kenapa? Biar ketika meninggal dunia, dalam keadaan khusnudun kepada Allah SWT. Mata. 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 Terima kasih.